Sandiaga berhasil menyalip di tikungan terakhir, jadilah duet Prabowo-Sandiaga. Kabarnya sih ada yang bilang ini akibat Demokrat pelit, makanya dulu ada istilah Jenderal Kardus untuk Prabowo. Demokrat terguncang saat itu, SBY mungkin prihatin hingga ke level tertinggi. AHY nggak tahu lagi deh gimana perasaannya saat itu, hanya dia dan keluarganya yang tahu. Memori menyakitkan yang hampir sembuh ternyata bakal terulang lagi di Pilpres 2024. Sandiaga mulai dijodoh-jodohkan dengan anis. Luka lama dari Demokrat pelan-pelan terbuka lagi, perih dan pedih. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Sewer. Saya mulai dari Sandiaga Uno, yang dalam beberapa hari terakhir ini kelihatan suka loncat sana loncat sini untuk mencari pegangan yang kuat di partai politik. Ketika dia mundur dari Gerindra, dia dikabarkan pindah ke P3. P3 yang saat ini resmi berkoalisi mengusung Ganjar, kemungkinan bakal menyodorkan nama Sandiaga untuk diduetkan dengan Ganjar. Berbagai manuver Sandiaga belakangan ini terlalu jelas. Dia ingin ikut Pilpres sebagai cawapres. Tapi peluang jadi cawapres Ganjar sangat tipis. Kemungkinan besar PDIP tidak setuju atau entah alasan yang lain saya kurang tahu. Tapi yang jelas, Sandiaga pasti mau jadi cawapresnya Ganjar, tapi ada banyak halangan. Makanya, tiba-tiba Sandiaga balik arah dengan cepat dan bilang mau berjuang kembali bersama teman-teman di PKS. Dari sini, semua orang berpikir Sandiaga akan didukung oleh PKS agar terjadi duet Anis-Sandiaga. Kenapa PKS? Ya karena memang ada kedekatan antara keduanya, yaitu saat Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. PKS saat itu bersama Anis Sandiaga dan Prabowo Sandiaga. Kita semua tahu, Sandiaga itu sangat tajir. Salah satu menteri paling kaya dengan harta mencapai triliunan rupiah, mayoritas dari kepemilikan saham. Uang sebanyak itu udah pasti bikin banyak partai ngiler. Pilpres butuh dana yang tidak sedikit. Bukan hitungan miliaran, tapi kadang sampai triliunan. Sandiaga cukup janjikan logistik sekian dan sekian. Dia pasti didukung banyak partai. Jadi ketika Sandiaga dirumorkan, kangen dengan PKS. Arahnya sudah sangat jelas. Sandiaga mau mengulang kembali memori saat Pilpres 2019. Awalnya Prabowo dikabarkan bakal duet dengan AHY. Bahkan katanya SBY dan Prabowo udah bertemu bolak-balik untuk mematangkan rencana itu. Tapi di injury time, Sandiaga berhasil menyalip di tikungan terakhir. Jadilah duet Prabowo-Sandiaga. Kabarnya sih ada yang bilang ini akibat Demokrat pelit. Makanya dulu ada istilah Jenderal Kardus untuk Prabowo. Demokrat terguncang saat itu. SBY mungkin prihatin hingga ke level tertinggi. AHY gak tau lagi deh gimana perasaannya saat itu. Hanya dia dan keluarganya yang tau. Memori menyakitkan yang hampir sembuh ternyata bakal terulang lagi di Pilpres 2024. Sandiaga mulai dijodoh-jodohkan dengan Anis. Luka lama dari Demokrat pelan-pelan terbuka lagi. Perih dan pedih. Kalau Sandiaga beneran duet dengan Anis lagi, artinya AHY disalip lagi untuk kedua kali. AHY bakal nangis lagi untuk kedua kali. Mungkin bakal lebih keras. Demokrat langsung buru-buru bikin statement menolak Sandiaga. Alasannya Sandiaga bagian dari pemerintah. Itu alasan yang terlihat di permukaan. Sebenarnya ada alasan yang lebih masuk akal, yaitu karena Demokrat takut AHY gagal jadi cawapres kalau Sandiaga menyusup masuk ke koalisi perubahan. Demokrat pasti gentar kalau bicara soal tajirnya Sandiaga dan jumlah logistik yang bakal cair. Sedangkan Demokrat, ada yang bilang mereka ini pelit. Memang ada benarnya saat ada yang bilang, selama Anis diusung, hanya Nasdem yang berkorban logistik Buan Anis. Demokrat selain sedang diguncang dengan kehadiran Sandiaga, juga dihajar oleh berita yang kurang mengenakan. Beberapa hari lalu ada wakil ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat yang mengundurkan diri sebagai kader partai. Ternyata alasannya adalah dia dimintai uang 500 juta untuk nomor bakal caleg DPRD Jabar. Dia jelaskan dengan detil, saat penjaringan dan pendaftaran caleg provinsi, para bakal caleg dimintai uang kontribusi sebesar 32.500.000. Selanjutnya mereka diminta isi formulir pernyataan. Ada salah satu poin soal kesiapan tambahan untuk dana saksi partai sebesar 100 juta rupiah. Ini belum selesai, karena kemudian dia dihubungi bendahara partai untuk membayar uang 500 juta, supaya dapat nomor urut 1. Dia sendiri yang ngomong, untuk lebih jelasnya kita tunggu aja apa kata Demokrat. Tapi ini cukup mengerikan sih. Mau jadi caleg aja harus sediakan uang seharga mobil lumayan mewah. Ini sejalan dengan pemberitaan kader Demokrat Jawa Barat rame-rame hengkang masal. Yang hengkang bukan sedikit, baik kader di tingkatan bawah hingga petinggi partai. Ada ratusan kader dari DPC, DPAC, ranting hingga anak ranting Partai Demokrat di Purwakarta mengundurkan diri secara masal. Ada juga Ketua DPC Demokrat Pangandaran juga mundur karena ongkos politik yang terlalu besar. Ada juga anggota DPRD Jawa Barat 2 periode yang pindah ke Nasdem untuk jadi caleg DPR. Ada lagi anggota DPRD Kota Bogor dari Demokrat yang juga pindah ke Nasdem dan akan mencalongkan diri sebagai bakal caleg DPRD Jawa Barat. Kesimpulannya, kalau masalah ini hanya terjadi kepada Demokrat sedangkan partai lain adem-adem saja, berarti kalian boleh simpulkan Demokrat ini partai apa. Demokrat di tangan AHY berubah jadi partai paling terbalik 180 derajat. Sebenarnya masalah ini sudah lama menimpa Demokrat sejak AHY jadi ketua umum. Tahun 2021, ada banyak kader di daerah yang mengeluh soal kepemimpinan AHY. Salah satunya adalah DPP yang meminta iuran dari setiap fraksi di DPD dan DPC. Itu tidak pernah dilakukan di era kepemimpinan sebelumnya. Koalisi perubahan ini memang aneh. Sandiaga bisa jadi solusi logistik. Tapi Demokrat ngamuk, tak terima karena luka masa lalu. Kalau tidak ada Sandiaga, siapa yang mau bantu logistik? PKS sudah pasti enggak mau. Kalau Demokrat mau bantu logistik, masalah beres. Tapi saya yakin logistik ini tidak pernah beres di internal koalisi. Makanya selalu ada tarik ulur, nama-nama cawapres buat Anis. Kalau Demokrat mau urus masalah logistik, sudah dari dulu mereka umumkan nama AHY. Koalisi ini ibarat sedang kekurangan investor, tapi masih mau milih-milih dan sok jual mahal. Kesaktian Demokrat di era SBY jadi luntur karena AHY. Beginilah akibat orang yang enggak punya pengalaman di bidang politik langsung diangkat jadi ketua umum partai. Partai jadi jeblok, kader hengkang masal karena enggak tahan diperas. Apa yang mau diharapkan dari Demokrat sekarang ini? AHY sama sekali enggak merasa malu dengan kondisi ini. Dia masih tebal muka untuk menjadi calon wakil presiden, padahal mayoritas muak dengan orang ini. Anis mungkin pusing hadapi Demokrat yang ngotot dan bernapsu. Nasib Anis bisa dihancurkan oleh Demokrat yang terlalu bernapsu, tapi tak ada kontribusi apapun. Tapi apapun endingnya, kalau Anis batalnya pres, tidak ada yang peduli juga. Toh, kita semua sepakat, Anis batalnya pres, pasti bakal heboh dan jadi berita paling menggemparkan. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton!